Ditinggal pulang ke Indonesia, Syahrini beri pesan khusus buat sang ibu Semenjak dinikahi pengusaha Reino Barak, artis Syahrini kini tak lagi tinggal di Indonesia Melainkan memilih berumah di Singapura Penyanyi yang akrab di Sapa Inces tersebut juga lebih sering berada di Singapura dan di Jepang ketimbang di Indonesia Bahkan, baru-baru ini Syahrini kedatangan keluarganya dari Indonesia untuk temu kangen Lama tidak berjumpa, ternyata Inces merindukan sang ibu dan saudara-saudaranya Selain mengajak Ratu, Raja dan Mariam, Aisyahrini dan Jeffrey Giovanni juga mengajak Watinur Hayati liburan ke Singapura Namun, liburan tersebut telah usai sehingga Aisyahrini beserta keluarga harus kembali ke Indonesia Tampaknya, Syahrini cukup berat untuk berpisah kembali dengan sang ibu Hal tersebut seperti yang terlihat dari unggahannya di Instagram Dilansir dari postingan Instagram Syahrini, at Princess Syahrini Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023 Inces meminta sang ibu untuk sering-sering menengoknya di Singapura Our beloved mama, sehat-sehat ya jida'a selalu dalam perlindungan Allah SWT Sering-sering tengokin Inces di sini ya mama et sih 55 Ujar Syahrini melalui caption Dalam unggahannya tersebut, Syahrini mengunggah beberapa foto diantaranya foto Inces bersama Aisyahrini dan Wati Kemudian foto Syahrini bersama baby Mariam Lalu foto Syahrini menggunakan baju tas Hermes biru hingga pemandangan gedung metropolitan di Singapura Semua foto tersebut diunggah dalam satu postingan yang sama Aisyahrini dapati fakta ini kala datangi Syahrini dan Reino Barak di Singapura Penyanyi Syahrini dan Reino Barak kini berada di Singapura Kini, sang artis baru saja kedatangan keluarganya dari Indonesia Dia temu kangen dengan Wati Nurhayati, Aisyahrini dan Jeffrey Giovanni Aisyahrini dan Jeffrey Giovanni juga mengajak ketiga buah hatinya Ada si kembar raja dan ratu serta baby Mariam Bahkan, artis Syahrini atau yang akrab di Sapa Inces tersebut juga sempat melepas rindu dengan baby Mariam Dalam kesempatan tersebut, Inces juga kedapatan menggendong Mariam yang kini masih bayi Hal tersebut diketahui dari postingan terbaru Syahrini yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya Ad Prinses Syahrini Dilansir dari postingan tersebut, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023 Syahrini membagikan fotonya ketika bersama Mariam Syahrini menggendong Mariam dengan ekspresi yang sumringah Ada pula foto Syahrini bersama ibu dan adik perempuannya di sana Everything, ujar Syahrini Dalam foto tersebut, tampak Syahrini dan keluarganya sedang berkumpul di sebuah restoran Terdapat pula foto eksis Syahrini bersama ibu dan adiknya dengan pose berdiri tegak dan tersenyum Iya, semenjak dinikahi anak pengusaha Jepang, kehidupan Syahrini mengalami perubahan Oleh-oleh Reino Barak dan Syahrini dari Jepang untuk keponakan Pasangan artis Syahrini dan pengusaha Reino Barak kini tengah berada di Singapura Syahrini dan Reino Barak sedang berbahagia merayakan ulang tahun pernikahannya yang keempat dan kedatangan sana keluarganya dari Indonesia Aish Syahrini mendatangi Syahrini di Singapura namun tak sendiri melainkan mengajak ibu, suami dan ketiga buah hatinya Syahrini dan Reino Barak juga baru saja tiba di Singapura, sebelumnya mereka berada di Jepang Dilansir dari postingan Instagram Syahrini melalui akun pribadinya, at Prinses Syahrini Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, Reino Barak ternyata membawakan buah tangan untuk anak adik kiparnya Reino Barak membawakan oleh-oleh boneka untuk Mariam, anak ketiga Aish Syahrini dan Jeffrey Giovanni Hal tersebut dibeberkan oleh Syahrini melalui caption unggahan repost Instastoriesnya Awalnya, Aish Syahrini memotret Mariam yang sedang tengkurap di atas kasur sambil memegang boneka kesayangan Boneka kesayangannya Mariam ini uncel inces at Prinses Syahrini, ujar Aish Syahrini Kemudian, Syahrini mengatakan jika Reino Barak sudah membawakan lagi boneka yang baru dari Jepang Uncle udah bawain LEG dari Jepang ya baby, kata Syahrini Terima kasih telah menonton!